Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka segala kehidupan kita tentu saja sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk sehatnya kita, sakitnya kita memang sudah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketika seorang amba diberikan penyakit Apakah bisa Allah menyembuhkan daripada setiap penyakit itu Maka yang harus kita tanamkan di dalam diri kita Dan harus kita yakinkan bahwasannya Allah memberikan penyakit dan Allah memberikan obatnya Dalam arti tidak ada penyakit yang tidak akan diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pasti akan diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi kita sebagai manusia tentu saja diuji dari berbagai aspek Jangankan kita manusia biasa Ada seorang Nabi Allah namanya Nabi Allah Ayyub Nabi Allah Ayyub singkat cerita beliau ini dulu sebagai orang yang hartanya berlimpah Hewan ternaknya banyak, hartanya banyak Tiba ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkena penyakit Yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah Syukur ketika diberikan penyakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kok syukur? Dalam artian berarti Allah masih memberikan satu peringatan kepada kita Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang jalannya mulus-mulus saja Lihatlah bagaimana dulu Nabi Allah Ayyub di dalam menghadapi penyakitnya Beliau jalankan dua, yang pertama syukur, yang kedua sabar Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apakah kita bisa seperti Nabi Allah Ayyub? Maka jawabannya pasti bisa Wang kita ini sama hambanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang membedakan kita adalah bagaimana fola pikir kita Fola tindak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita semuanya harus berfikir Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah As-Syu'ara ayat 80 Apa kata Allah? Wa iza ma ridku fa huwa yashwin Ketika Allah memberikan penyakit Pasti Allah memberikan yang namanya kesembuhan ataupun obatnya Tidak mungkin Allah memberikan penyakit ke Nabi Allah Ayyub Lalu Nabi Allah Ayyub tidak sembuh Begitu juga kepada kita Bahwa Ustaz, Kiyai, Habib, Syekh, saya punya sakit Apakah penyakit saya bisa sembuh padahal penyakit saya ini udah besar? Misalkan ada yang terkena paru-paru Ataupun misalkan ada penyakit tumor Ustaz, tumor saya tingkatannya udah tinggi Apakah bisa sembuh? Maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu ditekankan Di dalam Al-Quran surah Yasin Inna ma amruhu iza arada shay'an Ayyakula lahukun fayakun Maka tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tugas kita yang pertama ketika diberikan penyakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama syukuri saja Nikmati saja Anggaplah penyakit itu sebagai pengingat bahwasannya tidak ada manusia yang sempurna Dan yang harus kita tanamkan juga di dalam fikiran kita Di dalam daripada hati kita bahwasannya Allah sebaik-baiknya penyembuh Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin maaf Kata dokter tidak bisa sembuh Tapi bagi Allah Apakah tidak mungkin? Mungkin saja kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkandang Banyak cerita daripada Sayyidina Omar ibn Khattab radiyallahu ha'ala Banyak cerita daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib Banyak cerita daripada Sayyidina Uthman ibn Amfan Banyak cerita daripada sahabat-sahabat baginda Rasulullah s.a.w. Yang terkena penyakit Kecilkah ataupun besarkah? Tapi yakinlah kecil maupun besarnya penyakit itu Telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesembuhannya Maka dari itu tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan yang suci ini Marilah tidak mungkin Tidak Allah berikan kesembuhan bagi orang yang sikit Kita ambil semua yang baik-baik ketika kita terkena penyakit Banyak zikir Banyak salawat Banyak baca Qur'an Mungkin ini bisa jadi cara yang ampuh yang pertama Sebelum kita minum obat Allah akan memberikan kesembuhan kepada kita semuanya Maka pada akhirnya Marilah sama-sama Kita yakinkan tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada akhirnya ada sebuah pantun Jalan-jalan ke Jakarta Paling enak cuaca subuh Tidak mungkin penyakit kita Tidak diberikan yang namanya obat sebagai penyembuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton